Hai guys, kembali lagi dengan kami Mom, Dad, dan Jacob Hari ini hari minggu Happy Sunday Kami baru saja kembali Dari kebaktian di gereja Tapi berita baik Bahwa kebaktian kami saat ini Sudah tidak dilakukan di halaman parkir lagi Sejak 2 minggu yang lalu Jadi kami sudah berkebaktian Di dalam gereja Ada 2 hal yang Melatar belakangi Atau alasan Kenapa kami sudah harus masuk Ke dalam ruangan untuk berkebaktian Yang pertama, karena kita sudah Memasuki musim dingin di sini Jadi Hai Mr. Jadi cuaca sudah Sudah mulai dingin dan rasanya Tidak enak dan tidak nyaman Kalau kita berkebaktian di Halaman parkir Kedua Pemerintah Amerika sudah memberi izin Untuk ibadah-ibadah Bisa membuka Seperti gereja, masjid, dan tempat-tempat Ibadah lain sudah mulai melakukan Ibadah Tapi protokol kesehatan Masih tetap kita laksanakan Hanya pemaksaan atau Pemakaian masker itu hanya sekedar Imbawan saja Atau sekedar Voluntir Jadi kamu mau pakai masker Is welcome Mau tidak pakai juga tidak apa-apa Sepanjang kita sehat Baru Kita bisa benar-benar masuk ke ruangan Tapi kalau kita sedikit kurang sehat Agak-agak flu atau gimana Nah umumnya Kami-kami disini Sudah sangat mengerti Bahwa kita tidak boleh bergabung Dengan orang-orang lain Atau jikapun memang harus ingin Bergabung Atau ingin mengikuti kebaktian juga Biasanya mereka menggunakan masker Tapi keharusan itu Untuk memakai masker Di gereja kita tidak dipaksakan Tetapi kita masih juga duduk Agak berjauhan Dengan pada jemaat lainnya Artinya kita masih menjalankan Protokol Social distancing Oke guys Kali ini aku sedang Ada di dapur Tentu saja Ini tempat yang paling Menyenangkan Setiap hari Terpaksa Aku sedang memanaskan makan Siang kami Setelah itu Aku akan kembali lagi Ke dapur Aku ingin menunjukkan ke kalian Sesuatu yang membuat hatiku Berbunga-bunga Jadi sejak kemarin Itu ku terima Itu membuat Hidupku Wajahku merona Karena Apa yang ingin aku Tunjukkan ke kalian nanti Bisa Mempermudah Kehidupan seorang Mama Oke guys Kita makan dulu Jangan lupa Kalian juga makan siang Dan tetap Stay tune Karena kita akan kembali lagi Bersama kamu Di dapur Oke guys Saatnya kita makan siang Kalian mau lihat Makan siangku Jadi Kemarin itu Aku Masak Indonesian food Masakan Indonesia Untuk Kukirim ke mertuaku Nah Semalam itu Semuanya sudah habis Yang tinggal itu Hanya Beberapa Dua potong Rendang lagi Tapi Aku Hiasnya Agak-agak Gimana Gitu Untuk makan siangku Kali ini Biar agak menarik Kalian lihat Ya Coba kalian lihat Enak gak ini Makananku Ada Rendangnya Dua potong lagi Satu untukku Satu lagi Masih di dalam Kuali Untuk Pak Jacob Terus Telur Pergedel Dan aku Hiasi dengan Timun Dan ini dia Ini yang Aku paling suka Jadi ini Sangat crunchy Dan sangat nyami Ini aku Buat dari Kentang Kuiris Sangat halus-halus Dan ku goreng Oke Mari kita Makan Berroa dulu Hmm Hmm Amin Let's go eat Hmm Nyami Wow Oke guys Sebalik lagi Kita ke Dapurku Aku Sudah makan siang Perut kenyang Hati pun Senang Makanya Jangan pernah Lupa Makan Baik Lah Jadi Yang mau aku Share Atau yang mau Aku tunjukkan Kekalan itu Yang membuat Aku Berbunga-bunga Meronaria Adalah Aku Mendapatkan Hadiah Spesial Dari Om Alan Spedy Sudah sangat lama Kita tunggu-tunggu Baru kemarin Sampai Membuat hidupku Jauh lebih Baik nantinya By the way Karena ini Menyangkut juga Tentang Kegiatanku Di dapur Yaitu Stalk Jadi aku punya Peralatan Masak Yang baru Masak Memasak Kita lebih semangat Masak Memasak Kalau Peralatannya Bagus Dapurnya Juga Tertata Dengan Rapi Kan Oke Jadi Namanya Ini adalah Stalk Master Nah aku tunjukin ya Ini dia Ada 6 Item 1 2 3 4 5 6 Jadi Aku tidak Membutuhkan Tambahan Pen Atau Alat-alat Penggorengan Atau Alat Dapur Apapun Jadi Keenam ini Sudah bisa Mewakili Semua Jenis Masakan Yang mau Kita masak Jadi Semuanya Ini Multifeng Multifungsi Berfungsi Banyak Bisa Untuk Menggoreng Bisa Untuk Merebus Bisa Pokoknya Dia Yang Enam Ini Sudah Mencakup Segalanya Untuk Grill Memanggang Juga Kita Bisa Pakai Ini Bahkan Katanya Ini Juga Bisa Kita Buat Untuk Membuat Kue Untuk Sebagai Tempat Untuk Mixer Jadi Kita Bisa Menggunakan Salah Satu Alat Ini Sebagai Wadah Untuk Memixer Dan Dia Tidak Akan Merusak Dasarnya Karena Katanya Sangat Bagus Jadi Aku Belum Tahu Apakah Benar Sesuai Yang Dipromosikan Mereka Atau Bagaimana Aku Tidak Tahu Jadi Kita Lihat Saja Nanti Kalau Sudah Aku Pakai Apa Yang Terjadi Tapi Menurut Testemoni Atau Review Banyak Orang Ini Namanya Stagmaster Sangat Bagus Dan Sangat Sangat Direkomend Makanya Aku Minta Kepada Alan Untuk Menghadiahiku Peralatan Ini Oke Jadi Bentuknya Seperti Ini Dia Anti Lengket Nah Seperti Ini Dan Kita Juga Dikasih Tempat Menggoreng Jadi Kalau Kita Mau Menggoreng Banyak Ya Deep Kita Bisa Gunakan Seperti Ini Jadi Dia Tidak Akan Mengotori Dapur Terus Dia Juga Dikasih Tempat Untuk Mengukus Jadi Semuanya Sudah Lengkap Dan Juga Mereka Kasih Bonus Untuk Alat Alat Sendok Sendok Penggorengan Sendok Sub Dan Segala Macam Nah Jadi Mengapa Aku Sangat Menginginkan Peralatan Ini Karena Ini Dia Sangat Kita Bisa Masukkan Kedalam Penyimpanan Rak Piring Piring Atau Penyimpanan Alat-alat Masa kita Dengan Sangat Rapi Sementara Apa yang Terjadi Saat Ini Di Dapurku Itu kan Dapurku Ini Dapur Mini Kecil Tidak Banyak Barang Yang Bisa Kita Simpan Disini Ini Kan Dia Bisa Kita Stack Kita Apa Namanya Kita Stack Kita Timpa Timpa Jadi Lebih Rapi Kalau Yang Aku Punya Sekarang Itu Kan Dia Tidak Sama Saiz Jadi Dia Memakan Begitu Banyak Tempat Mokonya Dia Berantakan Sampai Itu Mesin Ini Mesin Ini Adalah Mesin Cuci Piring Jadi Kita Hanya Masukkan Piring Aja Disitu Yang Kotor Untuk Dicuci Terpaksa Tidak Bisa Aku Pakai Karena Aku Simpan Untuk Menyimpan Beberapa Alat Dapur Kujuga Terpaksa Aku Buat Disitu Karena Aku Tidak Tau Dimana Lagi Harus Menyimpan Barang Barang Peralatan Masaku Ini Jadi Karena Itu Kupakai Untuk Menyimpan Barang Terpaksa Aku Cuci Piring Pakai Tangan Walaupun Sebenarnya Aku Lebih Suka Cuci Piring Itu Pakai Tangan Karena Lebih Bersih Menurutku Nah Peralatanku Yang Lama Lama Itu Tempat Masak Masaku Yang Lama Lama Itu Hari Ini Aku Mau Cek Aku Sotir Sotir Kalau Misalnya Dia Masih Benar Bagus Ada Beberapa Peralatan Yang Masih Sangat Bagus Dan Merek Itu Sangat Bagus Seperti Aduh Nanti Aku Apa Sini Contohnya Seperti Contoh Capilon Itu Merek Yang Sangat Bagus Di Amerika Seperti Ini Kan Masih Bagus Sebenarnya Kan Cuma Ini Tidak Bisa Kustek Dengan Yang Lain Bisa Bisa Kustek Ini Tidak Jadi Tidak Ada Beberapa Peralatan Yang Sudah Bisa Diakomodir Dengan Peralatan Yang Sekarang Ini Jadi Itu Yang Seperti Ini Contohnya Kukusan Ini Karena Aku Sudah Punya Kukusan Baru Ini Akan Aku Cek Cek Lagi Aku Cek Dengan Sangat Bagus Dengan Sangat Teliti Apakah Ini Masih Layak Untuk Dipakai Kalau Misalnya Masih Sangat Layak Ini Akan Aku Sumbangkan Ke Donasi Sosial Atau Ke Lembaga Sosial Biar Nanti Mereka Bisa Jual Di Sana By The Way Ini Didonasikan Bukan Dijual Murah Cuma Diberi Cuma Jadi Aku Akan Seleksi Mana Saja Alat-alat Yang Harusku Packing Dan Aku Kirim Ke Bantuan Sosial Apa Lembaga Sosial Atau Memang Kalau Misalnya Alat-alat Itu Sudah Jelek Atau Sudah Tidak Layak Untuk Disumbangkan Nanti Kita Buang Ke Tempat Khusus Sampah Untuk Membuang Yang Sedikit Berat-berat Maksudnya Tidak Dicampur Dengan Sampah Rumah Tangga Oke Nah Itu Dia Si Pans Atau Alat Penggorengan Penggorengan Itu Sudah Disitu Dan Di Atas Ini Juga Ada Jadi Sudah Lebih Rapi Lebih Enak Jadi Aku Tinggal Ngambil Aja Kalau Aku Membutuhkan Penggorengan Sudah Selesai Dan Ini Sudah Kosong Ya Tinggal Aku Bersihkan Aku Cuci Dan Aku Bisa Pakai Untuk Mencuci Piring Lagi Dan Ini Sisa Yang Sudah Kuseleksi Untuk Bisa Aku Bawa Ke Donasi Ini Piring Terus Ini Ada Penggorengan Yang Masih Sangat Layak Untuk Diberikan Ke Sumbang Disumbangkan Dan Ini Sudah Aku Masukkan Kedalam Garbage Bag Alat Alat Yang Tidak Aku Perlukan Lagi Aduh Kalian Gak Bisa Nampak Ini Dia Semua Sudah Masukkan Disini Bises Nampak Ken Nampak Nambak Tidak Nampak Ter düşün Ke